Martin memenangkan balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Ia tampil dominan sejak awal dan tak terbendung oleh siapapun. Presiden Jokowi Dodo yang ikut hadir menonton balapan menyerahkan trofi kepada Jorge Martin. Dalam balapan 27 lap yang berlangsung di sirkuit Mandalika pada minggu siang, Jorge Martin yang memulai dari krit pertama mampu menjaga posisi terdepan di lap pertama hingga akhir balapan. Jorge Martin berhasil finis terdepan di susul Acosta dan Bagnaia yang melengkapi podium tiga besar. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo juga menonton gelaran MotoGP Mandalika. Presiden Jokowi Dodo menyerahkan trofi kepada pemenang balapan utama MotoGP Mandalika. Dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahan MotoGP Mandalika, kita akan langsung bergabung dengan kontributor BTV, Adarkan Muhammad Awaludin yang saat ini melaporkan langsung dari sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Awaludin. Bagaimana keseruan balapan MotoGP di Mandalika yang terjadi pada hari ini? Apalagi Jorge Martin begitu dikdaya langsung di balapan kali ini. Ya, selesai dapat saya laporkan dari SESB Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan memang betul ya, Jorge Martin ya, mulai dari lap pertama sampai lap akhir tetap berada di posisi pertama. Yang kedua, Costa, yang ketiganya untuk Francisco atau Peko. Dan beberapa pembalap juga yang mengalami crash pada baik dari lap 11 hingga lap 16 juga ada. Di antaranya John Mir sama Mark Marquez sendiri tidak bisa melanjutkan balapannya karena motor yang ditunggangi mengeluarkan api. Baik, kemudian tadi dari video yang beredar juga dan dari pemberitaan terlihat Presiden Joko Widodo juga memberikan apresiasi karena memang beliau juga menyaksikan langsung balapan pada hari ini. Nah, apalagi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan balapan di MotoGP pada hari ini? Awaludin. Dapat saya laporkan dari kedatangan Presiden Joko Widodo di Circuit Mandalika memang sangat mengapresiasi ya dari penyelenggaraan MotoGP tahun ini. Dari segi kualitas semua dan kru juga, beliau sangat mengapresiasi. Terlebih ada 3.000 lebih kru yang ada di Circuit Mandalika merupakan warga Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kekurangan sendiri menurut Presiden akan dilakukan evaluasi dan proses yang mana yang dirasa kurang itu akan di-evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Rekan Muhammad Awaludin untuk laporan langsungannya dari Circuit Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat. Selamat kembali bertugas.